Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 15 Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Tiba-tiba saja tangan dari Akajiri kini terputus Dan semua senjata yang berada di tangannya pun jatuh ke batu Akajiri pun juga tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi pada tangannya ini Akibat terlukanya Akajiri secara tiba-tiba Gibbon pun kali ini menjadi waspada Karena serangan lanjutan pasti akan segera muncul Para monyet yang melihat kejadian ini di depan mata mereka Mereka pun terkejut dan tidak tahu apa yang sebenarnya telah menimpa si Akajiri Gibbon tiba-tiba saja melirik ke arah belakang Dari balik pohon terlihat sebuah bayangan gelap yang langsung mengatakan Monyet Akajiri dan Monyet Kuning kesayanganku Kalian terlalu mengecewakanku Butuh banyak kerja keras untuk memelihara kalian berdua Agar kalian bisa menjadi agen terkuat yang bisa ku kirim di pegunungan kerat terbang Aku memilih kalian karena kalian adalah yang paling cerdas Dan aku juga tahu bahwa suatu saat nanti Kalian pasti akan kembali dan menggigitku Jadi aku mengantisipasi hal ini Dan aku tidak akan pernah meninggalkan barang penting seperti ini Ternyata barang penting itu adalah boneka yang didalamnya ada separuh roh dari mereka berdua Yang dipegang oleh alis kuning saat ini adalah boneka dari tubuh Akajiri Yang tangannya telah diputuskan oleh si alis kuning Alis kuning kemudian berkata pada mereka berdua Hei lihatlah karena kalian telah nakal Aku tidak akan menganggap enteng kalian berdua Dan kalian akan segera aku musnahkan Akajiri yang sudah terluka parah dirinya hanya bisa diam saja dan melihat alis kuning Kemudian Sun Wukong melihat alis kuning dan dirinya pun mengatakan Apakah orang tua ini yang barusan memakanku? Xiaoliu pun menjawab perkataan dari Sun Wukong Bahwa itu adalah benar dan dia adalah pemimpin dari aliansi gelap di jalur monster Orang itu bisa menggunakan ilmu hitam untuk memperbudak semua monster di tempat ini Tidak hanya itu saja Para monster di jalur monster yang sangat kuat juga bisa diperbudak oleh dirinya Lalu Sun Wukong pun mengatakan Ternyata orang tua ini adalah sumber dari bencana Sambil mengamati alis kuning Sun Wukong berkata dalam hatinya Aku sebelumnya belum pernah melihat orang tua ini Tapi kenapa di dalam hatiku terdapat kebencian pada orang ini Alis kuning pun saat ini tersenyum pada Gibon dan Akajiri Kemudian alis kuning mengatakan Hal ini sangat disayangkan Gibon, apakah kamu tahu? Dulu aku pikir aku bisa mempercayaimu sepenuhnya Ketika aku membawa kalian, kalian berdua itu hanyalah monyet yang konyol dan tidak mengerti apa-apa Kalian menangis untuk ibu, adik, dan keluarga kalian yang lemah Dan aku berusaha untuk membuat kalian menjadi lebih kuat Gibon pun menjawab perkataan dari alis kuning Aku menjadi lebih kuat hanya untuk satu tujuan Yaitu untuk membunuh dirimu Alis kuning pun kemudian mengeluarkan boneka dari si Gibon Kemudian alis kuning mengatakan Tapi sayang sekali, kamu tidak pernah melihat kenyataan dengan jelas Kamu terlalu banyak bermimpi Dikeluarkannya boneka dari tangan alis kuning Hal ini membuat Gibon mengeluarkan keringat dingin di wajahnya Kemudian alis kuning pun melanjutkan kata kancangnya Lihatlah kenyataan Bahwa aku adalah pengendali hidup dan matimu Dan aku pun bisa mengambil hidupmu kapanpun Hal itu dikatakan oleh alis kuning sambil meremas boneka dari Gibon ini Gibon pun lalu menatap Akajiri Dan dirinya berkata Akajiri, terima kasih banyak atas bantuanmu selama ini Aku sudah menganggapmu seperti saudara kandungku sendiri Kita telah mencobanya Dan aku tidak memiliki sebuah penyesalan Selamat tinggal Akajiri Setelah Gibon berkata seperti itu Boneka yang ada di tangan dari alis kuning diremasnya dengan sangat kuat Sampai-sampai Tubuh dari Gibon kini merasakan sakit yang luar biasa Akibat remasan pada boneka itu Alis kuning saat ini terus saja mengecek Gibon Dan terus meremas boneka itu Alis kuning juga mengatakan Bahwa dia mendengar tulang-tulang di dalam tubuh Gibon Telah terjadi retakan yang dahsyat Dan benar saja Gibon pun langsung tergeletak di atas batu Karena dia sudah tidak bisa melakukan apapun Darah pun mulai keluar dari wajah Gibon Akajiri yang sudah terluka parah Dia hanya bisa menatap Gibon dengan sangat marah Tapi dia tidak bisa berbuat apapun Sun Wukong yang melihat kejadian kejam ini Dia juga hanya bisa diam saja Melihat kekejaman dari alis kuning Alis kuning pun kemudian berjalan maju mendekati tubuh dari Gibon Kemudian alis kuning mengatakan Gibon, ayolah Memohonlah pada diriku Bersujudlah di bawah kakiku Dan mohon agar ayahmu ini Membiarkan dirimu untuk hidup Tapi Gibon menjawab perkataan dari alis kuning Bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal itu Alis kuning kembali berkata pada Gibon ini Bagaimanapun juga kamu adalah asistenku yang paling kuat Dan aku enggan untuk membunuh dirimu Ayolah Kembalilah ke sisiku seperti masa lalu Mendengar kata-kata dari alis kuning Gibon tidak memohon untuk dibiarkan hidup Tapi dia malah mengambil batu dan dilemparkan pada dahi si alis kuning Akibat lemparan batu itu Wajah alis kuning pun kini berubah menjadi sangat marah Melihat kemarahan dari alis kuning Gibon tidak gentar dan malah mengatakan Kamu tidak perlu mengatakan apapun Dasar monster tua yang menjijikan Kemarahan dari alis kuning kali ini sudah tidak dapat dibendung Dirinya pun tiba-tiba saja menginjak kepala dari Gibon ini Alis kuning terus saja menendang-nendang tubuh Gibon Dan mengatakan bahwa Gibon hanyalah monyet sampah yang tidak berguna dan membuatnya marah Setelah alis kuning puas menginjak-ginjak tubuh dan kepala Gibon Dirinya berteriak pada seluruh monyet yang menyaksikan hal itu Bahwa siapapun yang berani menentang alis kuning Nasibnya akan sama seperti Akajiri dan Gibon Alis kuning juga menunjuk Gibon dan berkata Ini adalah akhir dari pertarungan melawan Buddha alis kuning Apakah kalian mengerti? Jika kalian memang mengerti Kalian hanya harus melakukan apa yang kukatakan Dan aku akan membiarkan kalian semua hidup Tapi jika kalian berani melawanku Maka kalian akan berakhir seperti kerak kuning dan juga Akajiri Para monyet pun kali ini menjadi ketakutan dengan kata-kata yang diucapkan oleh alis kuning Alis kuning kembali meliri ke arah Akajiri Dirinya berkata bahwa dia akan membiarkan Akajiri hidup Asalkan Akajiri mau bergabung dengan dirinya kembali Buddha alis kuning pun kali ini memberikan penawaran pada Akajiri Jika Akajiri mau membunuh Gibon dengan tangannya Maka Akajiri akan dibiarkan hidup Dan akan kembali menjadi asisten dari alis kuning Akajiri yang tidak mau diberbudak oleh alis kuning Dirinya kali ini bangkit dan berteriak Lalu melompat akan menyerang si alis kuning Alis kuning pun hanya bisa tertawa dengan apa yang akan dilakukan oleh Akajiri ini Karena si Akajiri sudah tidak memiliki kedua tangannya Alis kuning kemudian mengangkat lapak tangannya yang sudah menunjukkan urat-urat yang sangat merikan Dan dia pun menangkap tubuh dari Akajiri dengan sangat mudah Buddha alis kuning pun tersenyum pada Akajiri Dia pun kemudian membuka mulutnya dan bersiap untuk melahap si Akajiri ini Tiba-tiba saja ketika lidah panjang dari alis kuning mulai menjulur keluar Untuk memakan Akajiri Sun Wukong pun datang dan menendang daku dari alis kuning Sehingga lidah dari alis kuning kali ini tergigit oleh giginya sendiri Akibat gigitan itu Secara sepontan alis kuning melepaskan Akajiri dari cengkeraman tangannya Sun Wukong yang telah muncul Dirinya kemudian mengatakan Hei alis kuning Apakah kamu merasa bahwa tubuhmu sudah sangat lemah Maka dari itu Kamu harus memakan para monyet ini setiap hari Alis kuning pun kali ini menatap Sun Wukong Sambil menahan rasa sakit karena lidahnya tergigit oleh dirinya sendiri Akajiri yang kembali tergeletak di tanah Dia berkata pada Sun Wukong Monyet batu Siapa yang menyuruhmu untuk membantuku Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Akajiri Hei Akajiri Apakah kamu lupa tentang apa yang ku katakan Aku pernah berkata bahwa aku adalah raja kerang Penyelamat semua monyet Tentu saja kamu termasuk bagian dari ucapanku Kamu tidak perlu takut Serahkan orang ini pada diriku Akajiri pun menatap Sun Wukong Lalu dia mengatakan Kenapa kamu berkata seperti itu Semua kera yang melihat Sun Wukong telah menyelamatkan Akajiri Mereka kagum dengan perbuatan Sun Wukong ini Kemudian Sui Guo pun mulai mengatakan Kera batu itu memang harus menghadapi monster besar sekali lagi Karena ini adalah jalan dari takdirnya Kali ini Sun Wukong telah berdiri di hadapan dari Alice Kuning Kemudian Alice Kuning pun mengatakan pada Sun Wukong Bahwa ternyata Sun Wukong ini masih hidup Dan telah berada di depannya sekali lagi Karena pada saat itu Alice Kuning berpikir bahwa Sun Wukong akan melarikan diri Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Alice Kuning Kabur Kenapa aku harus kabur darimu Aku berencana untuk menjadi raja di pegunungan kera terbang ini Mendengar perkataan dari Sun Wukong Alice Kuning pun kali ini tersenyum lalu mengatakan Kamu hanyalah seekor monyet yang baru saja lahir Dari sebuah batu Dan kamu tidak tahu apa-apa Setiap tempat di jalur monster itu adalah tempatku Dan aku adalah rajanya Bahkan semua monyet di tempat ini Ataupun manusia yang hidup di tempat ini Semua itu adalah milikku Dan aku bisa melakukan apapun pada mereka semua Jika kamu tidak menganggapku Maka kamu bisa datang ke tempat ini dan melawanku Mendengar perkataan dari Alice Kuning Kinbo dan anak buahnya Serta bunga dan anak buahnya Juga terkejut dengan perkataan itu Lalu Sun Wukong pun kini menjawabnya Aku tidak akan membiarkanmu Urusan monyet harus ditangani oleh monyet Dan ini bukan tempatmu Mulai sekarang Semua monyet yang berada di gunung monyet terbang ini Tidak akan pernah menjadi bonekamu lagi Jika tidak Maka aku tidak akan memberikan belas kasihan padamu Kamu sebaiknya pergi dari tempat ini Dan menghindar dari sini sejauh mungkin Semakin jauh Maka hal itu semakin baik Alice Kuning malah tertawa dengan kata-kata yang diucapkan oleh Sun Wukong Kemudian Alice Kuning pun mengatakan Kamu belum mengetahui situasinya Semua monyet di tempat ini akan mematuhi diriku Dan mereka tidak akan pernah bisa menolakku Aku sebenarnya sudah memberikan kesempatan untuk dirimu Dan kesempatan itu Kamu bisa melarikan diri Tapi sekarang sudah terlambat Setelah aku memakanmu Semua monyet di tempat ini akan kembali patuh pada diriku Setelah Alice Kuning berhenti berbicara Tiba-tiba saja Tubuhnya kini mulai menunjukkan sebuah perubahan Yang sangat mengerikan Hal itu membuat Sun Wukong terkejut Dan otot-otot besar pun Mulai keluar dari tubuh Alice Kuning Dan kali ini Buddha Alice Kuning Benar-benar menunjukkan tubuh terkuatnya Dia telah menjadi monster Yang berotot dan mengerikan Bukan lagi monster tua seperti tadi Buddha Alice Kuning yang sudah dalam mode bertarungnya Dia mulai mengatakan pada Sun Wukong Bahwa dia sudah lama tidak menggunakan mode tubuh ini Dan kali ini Dia akan kembali menggunakan tubuhnya Untuk melakukan sebuah pertarungan besar dengan Sun Wukong Tubuh Buddha Alice Kuning Benar-benar luar biasa besar Di depan Sun Wukong Tapi Sun Wukong Tidak gentar sama sekali untuk menghadapi Buddha Alice Kuning Sun Wukong kali ini berusaha untuk mengembalikan energi iblis di dalam tubuhnya Agar ketel di dalam hatinya kembali menyala Tapi hal itu tetap saja tidak bisa terjadi Sun Wukong lalu memegang kepalanya Dan dia mengatakan Ayolah ketelku Ayolah ketel di dalam hatiku Cepatlah hidup Apa yang harus kulakukan Tiba-tiba saja Sun Wukong kali ini berteriak pada seluruh monyet yang ada di tempat itu Agar mereka memberikan yel-yel pada Sun Wukong Xiao Liu pun juga berteriak pada para monyet Agar mereka semua meneriakan sebuah yel-yel Untuk memberikan semangat pada Sun Wukong Sun Wukong yang mendengar teriakan dari mereka semua Dia pun menyuruhnya untuk meneriakan yel-yel itu Dengan suara yang lebih keras Dan akhirnya Yel-yel seluruh kera Berdengung di tempat itu Tidak hanya para monyet Sui Guo pun kali ini juga berteriak pada Sun Wukong Ayolah monyet batu Kamu tidak akan kalah Ingat Jangan dengarkan siapapun yang mereka katakan Kamu hanya harus menjadi dirimu sendiri Dan kamu akan menang Sun Wukong pun melirik ke arah Sui Guo Dia merasakan semangat yang berbeda Dari teriakan Sui Guo ini Kemudian Sun Wukong mengatakan Manusia ini beraninya dia mengajariku untuk bertarung Tapi tidak apa-apa Aku harus berjuang Kemudian Sun Wukong kembali mencoba untuk menghidupkan energi Ki di dalam hatinya Dan terlihatlah Sebuah api mulai menyala dari tubuh Sun Wukong Tapi sebelum api itu benar-benar membesar Tiba-tiba saja alis kuning muncul di hadapan Sun Wukong Dan mengepuk Sun Wukong dengan tangan raksasanya Alis kuning pun memastikan Bahwa serangannya kali ini Akan membuat Sun Wukong benar-benar mati Dan dia tidak akan memberikan kesempatan hidup pada Sun Wukong Alis kuning kembali meninju tanah Hal ini membuat Sun Wukong terlempar ke udara Sesampainya di udara Sun Wukong lalu bersalto Dan dia berada di atas dahan pohon Sun Wukong menggunakan dahan itu sebagai tumpuan Dan dia melesat dengan sangat cepat menuju tubuh dari alis kuning Alis kuning kali ini tertawa dan menepuk Sun Wukong Seperti dia menepuk seekor nyamuk Kali ini posisi dari Sun Wukong benar-benar terhimpit oleh tepukan tangan dari alis kuning Alis kuning pun kemudian mengatakan pada Sun Wukong Hei lalat kecil Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk berjuang Bahkan aku akan memukulmu sampai kamu mati Sun Wukong yang tidak ingin mati di tangan alis kuning Dia masih berusaha menahan tekanan tangan dari alis kuning itu Kemudian Akajiri Kali ini berteriak pada Sun Wukong Hei monyet batu Jika kamu kali ini mati Maka kamu tidak perlu menjadi orang yang sok kuat Aku benar-benar malu melihat dirimu Katanya kamu adalah raja kerabatu Tapi kamu hanyalah raja keras sampah Mendengar kata-kata dari Akajiri Emosi Sun Wukong kali ini terpancing Matanya pun berubah menjadi kuning yang menyala Kemudian Sun Wukong menjawab perkataan dari Akajiri dengan penuh emosi Akajiri kamu sudah tidak bisa bergerak Tapi mulutmu sungguh sangat tajam Berbaring saja dan caksikan Siapa raja di tempat ini Biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya Sun Wukong yang sudah emosi akibat provokasi dari Akajiri Dirinya berusaha untuk kembali menghidupkan ketel di dalam tubuhnya itu Dan tiba-tiba saja ketel yang tadinya mati Kini mengeluarkan api yang cukup besar Dan ketel energi di dalam tubuh Sun Wukong Kali ini benar-benar meledak dan mengeluarkan api yang banyak dan besar Lalu apakah yang akan terjadi? Apakah Sun Wukong akan kembali bisa mendapatkan jiwa kerab besarnya? Agar dirinya bisa melawan alis kuning yang saat ini sudah menghimpit dia Dengan kedua tangannya Jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video Kopro Sob Tetap stay di channel Sobat Movie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tutorial Bye-bye